Intro Intro Ya Madura betul Bisa bahasa Madura gak Bisa gak bisa Kalau Umi bisa gak Mi Sedikit Coba boleh sini Mi Bi orang Madura Bi Madura Kiya Coba tanya Bi Dari Kama Madura Dari Sangpang Sampang Asar ke Sera Asar ke Sera Sama siapa gitu ya Bi Tau Sama suami ya Bi Gak bisa mas Madura Kebetulan suami sayang Madura saya jawa Oh gitu ya Wiss 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 Malah jadi Kita tapi kalau diajak ke Sampang boleh Sekarang Kita ke Sampang yuk Raya mau Yuk adek-adek kita ke Sampang Madura Yuk Assalamualaikum Perkenalkan saya Abdi Barisalam Ayah dari Raya Raya Saya bekerja sebagai ASN Di Pemkap Sampang Madura Aku di rumah Sama Umi Ayah dan kakak Raya anak yang ceria Selalu membuat ayah dan Umi Senang Riang rumah jadi rame Raya ini Bersekolah di RI Sabidila Kelas 1 Kelas 1 Raya di sekolah anaknya Sopan, Santun, Periang Dan juga yang paling menonjol Dalam Raya ini adalah leadership Bagaimana dia sangat senang memimpin Dan juga percaya dirinya tinggi Untuk prestasi Raya banyak Khususnya di bidang Tafid Karena memang kami Mempunyai program Tafid di sekolah Pertama kali saya memperkenalkan Al-Quran kepada Raya Adalah dengan cara talaki Jadi Saya mulai memperdengarkan Bacaan-bacaan ayat per ayat Kata per kata kepada Raya Baik saat dia belajar Saat dia bermain Maupun saat dia mau tidur Harapan ayah Raya bisa menjadi Hafiz Quran Mencintai Quran Dan Buat bangga Nama keluarga Wah Masya Allah Senangnya Raya Itu ayah Ayo kamu ganteng gagah ya Kerja di mana ayah Di Pemda Di Pemda Di Sampang Ya Itu Kakak kamu namanya siapa? Fadlil Fadlil Alhamdulillah Kimia ITS Ya sayang kak Ya 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 Alhamdulillah karirnya saat itu juga Dalam hitungan bulan Secepat itu menanjak Dengan gaji dibandingkan Dari gaji besar menjadi ibu guru mata Kan ada kata mesti dalam hati sayang Saya datang Ke kota kecil dimana disitu Saya gak ada perusahaan sama sekali Apa yang saya kerjakan gak ada Pasti gak enak rasanya Awal-awal ya Belum ada anak-anak juga Belum ada anak-anak gak kenal siapa-siapa Dari bahasa saya juga berbeda Pasti ada perasaan aduh kerja aja ya Iya awalnya begitu Ini permintaan suami atau keinginan sendiri Awalnya saya sendiri Cuma di tengah-tengah saya mengeluh kak Cuman Kemudian suami menguatkan lagi Bilang gini umi Umi cukup bantu ayah dengan doa Masya Allah Jadi itulah yang melakukan saya Jadi oh iya insya Allah ada jalannya Dan berapa lama dari menikah akhirnya Bisa dikaruniai anak Satu tahun setelah itu Setelah itu baru langsung fokus dan sibuk dengan anak Iya kak Gimana awal tiba-tiba memutuskan untuk mendampingi Menghafal Al-Quran Ceritanya agak panjang Ini saya kan ini ada kakaknya Namanya Fadl itu Kebetulan dia Di awal umur-umurnya itu Dia sering sakit-sakitan gitu kak Seminggu sakit Seminggu sembuh Seminggu sakit Lihat mendung saja dia sudah demam gitu kak Baru lihat mendung Belum hujan Belum Udah sakit Iya demam Saya periksa kan kemana-mana Apa ada ke lainnya Ternyata dia sehat Normal gak ada masalah Jadi sakitnya itu bukan sakit parah Cuma batuk Ingat Cuma selangnya itu Tapi sering Sering Dari bayi Iya kak Ya Allah Terus Sampai akhirnya suatu saat itu dia umur 2 tahun Ayahnya dinas keluar kota Saya gak ada teman Saya minta tolong siapa dia demam tinggi sampai kejang Saya gendong sampai di UGD karena sudah keseringan sakit Sampai saya gini Saya di UGD itu sudah bersimpu Tolong bantu anak saya ini kenapa ya dok Sudah kemana-mana tapi Dia sering sakit Apa perlu diapain gitu sayang gitu Dalam ketika dia diperiksa Saya bilang ke Kim Dalam hati saya Saya bilang Ya Allah seandainya ini memang amanah Saya dipercaya untuk merawat anak ini Saya ingin jadikan dia penghafalan Al-Quran Tiba-tiba terbersih Iya gitu kak Bener Usia anak saat itu berapa? Dua tahun Usia dua tahun Terbersih tiba-tiba gitu Iya kak Terus Kemudian setelah itu Dia mulai jarang sakit Jadi saya Oh saya pernah berjanji seperti itu Akhirnya Saya langsung berusaha mengajari anak itu Untuk membaca Al-Quran awalnya Raya belum lahir? Belum saat itu Sudah lahir Ya gak tau Iya kak Jaraknya satu tahun kak Maaf Oh iya iya Jadi Raya sudah satu tahun Fadlin Sakit-sakitan tetap Ini Ini sehat tapi Sehat Ini didamping Fadlin dulu Iya Cuman kesalahan saya Saya ngajari anak-anak saya itu Belajar ngaji tanpa kaidah kak Berbekal dari bacaan ngaji saya dulu Pasti kecil Iya Saya yang anehnya itu ketika Umur lima tahun Ini kan berjalan gitu ya kak ya Iya Berjalan ketika umur lima tahun Si kakak itu sudah lima juz Nyampe Pernah di Al-Muzak Surah Al-Muzamil Ada kata-kata Ulin Itu kan Ulin harusnya ya Kok dibacanya Ulin Gitu kak Kenapa anak saya bacanya begini Tidak salah anak saya Saya yang salah yang ngajari Ternyata saya bacanya Tanpa kaidah Pernah sudah lima juz Iya kak Terus Putar balik kita kak Diulang lagi Ulang lagi Terus saya curhat ke suami saya Ayah ini sepertinya Ada masalah sama anak-anak Masalah bacaan Bukan anak-anak yang salah ya Saya yang ngajarinya salah Kata suami Ayah kita belajar Tidak ada salah yang kita belajar Kan sayang ya Sudah lima juz Tidak ada salah yang kita balik lagi katanya Putar balik Bersama raya kali itu Bersama raya Sudah mulai bersama raya Jadi kita Saya diajak suami Untuk ikut tahsin kak Tahsin Al-Quran Saya malu kak Kenapa malu Di tahsin itu saya Tolosnya di jilid dua kak Ya gak apa-apa Baru huruf disambung Lebih malu lagi Kau gak belajar Iya kak Iya sebenarnya Sedangkan anak-anak Dites Nyampe jilidima Saya jilid dua Jadi seperti ditampar Gitu rasanya Akhirnya yang belajar Tidak hanya anak-anak Tapi Kami semua Ayahnya juga Wah Alhamdulillah Sekarang Fadrin sudah berapa hafalannya Alhamdulillah sudah 10 juz kak 10 juz Raya sekarang sudah 4 juz Tapi alhamdulillah Kepuasan tersendiri Sekarang saya nanya Nyesel Atau enggak Berhenti kerja Dan memutuskan Jadi ibu rumah Enggak Sama sekali enggak Alhamdulillah Tepuk tangan dong Untuk Uminya Raya Beda keluarga Beda kisah Beda anak Beda cerita Beda para penghafal Quran Beda juga usaha Yang dilakukan Apapun usahanya Mudah-mudahan Mendapatkan keberkahan Dan mendapatkan bahasan Yang setiba Amin Lalu kita Sudah melakukan apa Untuk anak-anak kita Untuk keluarga kita Dan untuk agama kita Pilihannya Ada di diri kita sendiri Uminya terima kasih Ceritanya inspiratif sekali Kita kembali Sesat lagi tetapi Hafiz Indonesia Cinta Al-Tura Terima kasih telah menonton!